Intro Semua berawal dari sebuah pencarian Aku berjalan pada separuh batang kayu jambu Di bawahku ada jurang seribu kaki Dengan batuan-batuan lancip yang siap mencacahku Kiranya cukup merinding berjalan di jembatan ini Namun tak pelak hanya ini satu-satunya jalan yang ada untuk menuju tempat itu Hari ini cukup cerah Ada dua matahari yang menggantung di langit-langit tempat tinggalku Samanya ada siluet putih samar-samar dari beberapa planet lain yang berdekatan Setidaknya ada tiga planet yang jaraknya tak begitu jauh dari sini Kadang kalau sedang bosan aku main kesana Ada beberapa temannya yang aku kenal Mereka semua orang-orang yang baik Hanya saja cukup disayangkan bahwa orang-orang disini tak pernah percaya dengan ceritaku Aku sering dianggap kurang waras Karena mengkhayal bisa pergi ke tiga planet itu dan mempunyai teman disana Bahkan guruku sempat bilang mungkin aku terjangkit skizobrenia Aku telah mencoba untuk menunjukkannya kepada mereka semua bahwa aku benar-benar bisa berkelana ketiga planet itu Tapi tetap saja mereka keras kepala dan tidak mau memenuhi ajakanku Akhirnya ku biarkan saja mereka mengecekku setiap hari Aku cukup berdiam diri saja tak perlu menangkapi Sebab kiranya apa yang mereka lakukan sesungguhnya cukup wajar Siapa pula yang bisa berkelana ketiga planet dan mendapatkan teman disana Dan teman-teman sam apa yang didapatkan? Alien? Tentu aku mengerti perasaan mereka setelah mendengar ceritaku Astronaut saja hampir tak mungkin melakukannya apalagi seorang aku Namun toh dibalik semua itu apa yang aku alami adalah nyata Sama sekali tidak kubuat-buat Hari ini aku berencana pergi ke salah satu planet itu Temanku ada disana menjanjikan sesuatu yang menarik kepadaku Aku akan diajaknya ke sebuah tempat Tepatnya seperti apa aku kurang tahu Namun katanya disana aku bisa bertemu Tuhan Sebenarnya bukan? Aku bisa bertemu dengan zat yang menciptakanku Akhirnya jembatan dari separuh kayu jambu ini terlewati sudah Disini ada sebuah rumah mungil yang agak reyot Dan disini aku menyimpan sepedaku Sepeda inilah yang membawa aku berkeliling ke angkasa Aku mengerti itu tidak masuk akal Tapi percayalah aku tak akan berbohong Sepeda ini memang cukup ajaib Ia tidak terbuat dari besi atau karbon Ia terbuat dari cahaya Pada dasarnya jika dilihat secara terlanjang mata Barang ini tidaklah seperti sepeda pada umumnya Namun entah bagaimana Semesta seolah memberitahu bahwa ini adalah sepeda Sekali kayu dua tiga planet terlampaui Sepeda ini mungkin belum cukuplah lama bersamaku Namun tak dinyana ia telah membawaku ke penjuru angkasa Dan mengajarkan begitu banyak hal kepadaku Ada suatu koneksi absurd Yang terjadi antara aku dan sepeda cahaya ini Seolah kami menanggung hal yang sama Dan berkeliling angkasa adalah obat untuk meninggalkan perih dunia Aku buka rumah itu dan kau keluarkan sepedaku Sepeda ini tak pernah kotor Meskipun aku berjalan di atas lumpur Atau terkena percikan api ekor meteor Sungguh sepeda yang menyenangkan Aku mengendarinya pelan-pelan saja Sembari menikmati duniaku dari angkasa Sungguh duniaku begitu indah Apa kiranya yang ada di pikiran Tuhan ketika ia menciptakannya? Nah, nanti akan ku tanyakan setelah bertemu dengannya Dan tentu saja setelah pertanyaan utamaku terjawab Lampat laun aku telah mencapai ruang angkasa Melihat berbagai planet dan gelap yang menyeliputinya Semenjak aku bisa ke ruang angkasa Aku mulai menyadari Kiranya kegelapan jauh lebih luas daripada cahaya Siapa yang tahu bukan? Semesta raya yang mahal luas ini Ternyata didominasi oleh kegelapan Setelah menikmati pemandangan ruang angkasa yang gelap Aku segera pergi menuju rumah temanku di planet lain Tidak butuh waktu lama untuk sampai ke sana Hanya dalam sekejapan mata Sesungguhnya aku bisa langsung ke sana dari rumah raya tadi Sepeda ini selain terbuat dari cahaya Ia juga bisa melaju dengan kecepatan cahaya Kendaraan yang sangat efektif Lalu tiba lah aku di rumah temanku Kami bercanda ria Seperti biasa Makan jajanan Dan minum es yang menyegarkan Setelah itu kami baru pergi ke tempat yang telah dijanjikan Sesampainya di sana aku cukup tercengang Suasananya begitu sepi namun terasa begitu hangat Ada sebuah portal maha besar di depanku Dengan pintu kecil untuk masuk ke dalamnya Aku awalnya takut-takut memasukinya Tapi temanku Meyakinkanku dengan cukup baik Akhirnya aku pun berani memasukinya Ruangan di dalam portal ini cukup sempit Tak seperti yang kubayangkan sebelumnya Kata temanku Aku harus berdiri tepat di tengah-tengah ruangan ini Ada tanda berbentuk lingkaran di tengahnya Kemudian menghadap ke sebuah pintu Yang akan mengarah ke ruang selanjutnya Pada titik inilah pertanyaan yang ingin kita tanyakan kita utarakan Setelah pertanyaannya diutarakan Maka kita diminta untuk membuka pintu ke ruang selanjutnya tadi Katanya disanalah Tuhan berada Aku telah berdiri di lingkaran Dan akan mengajukan pertanyaan Pertanyaanku pada dasarnya sederhana Aku hanya ingin tahu siapa itu Tuhan Aku ingin mengenalnya dengan dekat Selama hidup di dunia Aku tak pernah mendapatkan pengertian yang jelas tentang Tuhan Aku diminta untuk mencintainya Untuk rajin menyembahnya Tetapi bagaimana bisa Aku saja tak mengenalnya Bagaimana caraku untuk mencintai sesuatu Yang tidak aku kenali Oleh karenanya aku datang ke sini Aku mencarimu Tuhan Telah kusebut namamu berulang-ulang kali Tapi tak kunjung juga aku mengerti Seperti apakah dirimu Kali ini aku telah datang ke tempat ini Aku datang menemuimu Aku ingin mengenalmu Aku ingin bercerita dan bergeluh kesah Tentang apa saja kepadamu Dan kali ini Sekali lagi kali ini Aku datang menemuimu Aku panjatkan pertanyaanku Dan ku buka pintu yang ada di depanku Aku membukanya pelan-pelan Aku berharap Tuhan ada di sana untukku Dari celah terbukanya pintu itu Perbentang cahaya yang begitu cerah Pelan-pelan mataku menyesuaikannya Akhirnya aku memberanikan diri Melengah masuk dalam ruangan itu Dan yang aku temukan Adalah diriku sendiri